Pak Jokowi sedikit soal tanggapannya Anies yang menyebutkan proyek strategis nasional ini merupakan proyek titip-titip apa tanggapan ya Pak? Ya dituju saja proyek yang mana, yang ditip siapa. Anies Baswedan menilai proyek strategis nasional rentan titipan kanan-kiri jika tidak diluruskan. Presiden Jokowi Dodo merespon kritikan Anies tersebut. Yang ditunjuk saja proyek mana, yang ditip siapa. Kata Jokowi di Istana Negara Jakarta pada minggu 1 Oktober 2023. Seperti diketahui Anies Baswedan, menilai proyek strategis nasional saat ini perlu diluruskan. Soalnya PSN sekarang dibilangnya adalah titipan kanan-kiri. Dan ketika titipan kanan-kiri, konsekuensinya dirasakan oleh masyarakat. Ini kita kembali perlu luruskan. Sehingga apa yang menjadi kebijakan, kebijakan itu mencerminkan tujuan awal. Kata Anies diajara rapat koordinasi nasional satu partai masyumi di Oasis Amir Hotel Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu 30 September 2023. PSN harus sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan jangka panjang. Serta tentu saja sesuai dengan amanat konstitusi UUD negara 1945. Dia sering menyaksikan kebijakan-kebijakan tanpa tata kelola pemerintah yang benar. Akibatnya kebijakan tersebut tidak berkeadilan. Saya beri contoh. Suatu ketika saya ditanya tentang PSN, proyek strategis nasional. Saya sampaikan proyek strategis nasional secara substansi baik-baik saja. Yang problem, yang sering kita alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Kata Anies. PSN harus disusun secara transparan melibatkan publik. Bila PSN tidak disusun dengan cara pelibatan publik, PSN itu rentan menjadi tidak adil bagi masyarakat. PSN dipahaminya sering dijadikan jalur cepat, merealisasikan proyek pemerintah. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan-kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Ungkap Anies. Pak Jokowi, sedikit soal tanggapannya Anies yang menyebutkan prestansi nasional ini merupakan proyek titip-titip apa tanggapan ya, Pak? Ya, ditunjuk saja. Proyek yang mana, yang titip siapa. Pak Jokowi.